Hai hai, jumpa lagi dengan Christina di Dapur Permai Hari ini aku akan masak kering tempe, bahan-bahannya yaitu teri, kacang tanah, dan juga tempe Ini aku potong-potong dulu tempenya, tebalnya kurang lebih sekitar 2 mili ya Nanti potong semua, setelah itu nanti akan digoreng Gorengnya harus dalam minyak yang panas, sampai kuning kecoklatan Nanti saat menggoreng, sesekali harus dipolak-balik, agar tingkat kematangannya itu merata Nah, kalau misalnya goreng sekali itu belum kriuk banget, boleh dilakukan yang namanya double frying atau goreng 2 kali Caranya goreng yang pertama, itu nggak usah terlalu coklat banget Lalu dinginkan sekitar 5-10 menit, baru digoreng sekali lagi, sampai teksturnya bener-bener kriuk ya Saat goreng kacang tanahnya, ini nggak usah sampai terlalu coklat banget Tapi kekuningan aja, udah langsung diangkat Nanti saat ditiriskan, itu proses pematangan masih terus berlanjut Untuk terinya, dilakukan penggorengan 1 kali Namun bila teksturnya masih alot atau belum kriuk, boleh dilakukan double frying Dan ini bahan-bahan kering yang sudah digoreng Dan aku udah cobain, teksturnya udah kriuk semuanya Dan sekarang siap untuk dibumbui Untuk bumbunya, aku siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, salam, gula merah, dan air asam jawa Panaskan minyak goreng secukupnya Ini aku tumis dulu semua bumbu yang tadi sudah disiapkan Sampai bener-bener wangi Setelah itu, baru aku tambahkan daun salam Aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air asam jawanya Kalau asam jawanya tidak mau dilarutkan ke dalam air, tapi mau diutuhin saja juga gak apa-apa Terus ini aku masukkan juga gula merahnya atau gula jawanya Jangan lupa ya, nanti ditambahin sedikit garam Dan juga gula rendah kalori atau gula pasir, fungsinya untuk penyeimbang rasa Jangan lupa untuk dicicipi Masak terus sampai mendidih atau gulanya meleleh semuanya Tandanya kalau air gulanya sudah siap, itu waktu disendokin tetap turun, tapi gak ngalir deres ya Pastikan rasa asin, manis, asam, dan pedasnya seimbang Setelah itu, baru aku masukkan semua bahan kering yang tadi sudah digoreng Jangan lupa saat mengaduk ini, kompornya harus dimatikan Agar gulanya tidak terus dimasak, jadi biar tidak terlalu lengket Dan ini diaduk terus secukupnya sampai semua bumbu dan bahan keringnya tercampur rata Setelah itu, baru siap untuk dihidangkan Kering tempe ini selain enak, juga sangat tahan lama jika disimpan di dalam toples Selamat mencoba Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Terima kasih Sampai jumpa